selamat menikmati semangat belajar ya oke sebelumnya kita simak dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini nah untuk kegiatan awal pada pembelajaran kali ini yuk kita bersama amati keempat gambar ini wah ini mungkin kegiatan-kegiatan yang bisa kalian saksikan di lingkungan sekitar kalian ya atau kalian pernah mengikuti salah satu atau keempat dari kegiatan ini yuk kita bersama dalami materi pada hari ini yang pertama dari gambar tersebut kegiatan apa saja yang ditunjukkan ya tepat sekali tadi kita lihat bersama kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar adalah kerja bakti membersihkan lingkungan menanam pohon antri untuk membayar pajak dan melaksanakan kegiatan siskamling nah selanjutnya mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti pada gambar tepat sekali adik-adik warga masyarakat melakukan kerja bakti dan lain sebagainya tersebut merupakan sebuah kewajiban masyarakat untuk melaksanakannya sebagai warga negara jadi kegiatan tersebut adalah kewajiban sebagai warga negara ya adik-adik selanjutnya apa saja kewajiban kalian sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari tepat sekali kewajiban kalian sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari antara lain kewajiban untuk menaati peraturan kewajiban untuk menghargai orang lain dan serta mewujudkan dan memelihara ketertiban keamanan keindahan dan kebersihan dimanapun kalian tinggal dan selanjutnya bagaimana cara menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan yaitu cara-cara sederhana yang bisa kita lakukan adalah membuang sampah pada tempatnya membersihkan lingkungan dan menyirami tumbuh-tumbuhan yang ada di rumah melakukan reboisasi dan menjaga melestarikan tanaman kemudian yuk setelah kita pahami tentang kewajiban sebagai warga negara kita selanjutnya baca bersama makna proklamasi bagi bangsa Indonesia kalian simak dengan baik ya proklamasi berasal dari kata proklamasio dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai begitu juga dengan bangsa Indonesia bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyat menderita karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain diantaranya sebagai berikut yang pertama proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia kemudian proklamasi sebagai awal terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional dan yang keempat proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia begitu juga dengan bangsa Indonesia bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera adil dan makmur oke adik-adik dari bacaan tersebut yuk kita berlatih apa tadi judul teks pada bacaan tepat sekali judulnya adalah makna proklamasi bagi bangsa Indonesia kalian bisa catat jawabannya ya di buku kalian masing-masing selanjutnya apa kata kunci pada bacaan di atas kata kuncinya adalah makna proklamasi dan yang berikutnya informasi apa yang diperoleh dari bacaan di atas ya proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan sarana untuk menuju masyarakat yang sejahtera adil dan makmur pertanyaan yang terakhir apa yang dapat dilakukan dalam memaknai kemerdekaan yang pertama belajar dengan giat menjaga persatuan dan kesatuan peduli terhadap lingkungan mengikuti berbagai perlombaan menjaga kerukunan agar keutuhan NKRI terjaga ya demikian pembelajaran hari ini semoga dapat dipahami dengan baik semoga kalian tetap semangat belajar jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan terima kasih sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati